Intro Sementara itu kegiatan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau PHP 2D yang dijalankan oleh mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Janus Wantoro, Sumarang di desa penadaran Kabupaten Grobogan ini mendapat dukungan dan apresiasi dari anggota DPR RI Komisi 9 serta Kepala BKKBN Jawa Tengah. Tak hanya mendapatkan apresiasi dan terima kasih dari warga sekitar, pelaksanaan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa yang dijalankan oleh mahasiswa Fakultas Kesehatan Udinus ternyata juga diapresiasi dan didukung oleh anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto. Pihaknya mengaku bantuan dari Udinus tersebut dinilai sangat bermanfaat, terlebih desa penadaran termasuk desa yang tertinggal, sehingga kebutuhan air bersih maupun jamban belum terpenuhi. Selain itu, program ini dinilai membantu meningkatkan kesejahteraan warga di desa penadaran Kabupaten Grobogan. Atas nama Komisi 9 DPR RI, hari ini kebetulan saya bersama dengan teman-teman Udinus menyampaikan terima kasih atas dukungan bantuan program PHP 2D, yang itu program Udinus untuk membantu desa penadaran kesampatan hibu. Ini dapil saya, dan penadaran ini memang termasuk desa yang jauh, termasuk yang perbatasan, termasuk tertinggal, kondisi kesehatannya kurang banyak. Sehingga bantuan seperti jamban, untuk sanitasi lingkungan, hidup bersih, itu sangat dibutuhkan. Karena memang di sini daerah kering, daerah yang sulit air, dan sanitasinya juga masih butuh support. Maka bantuan dari Udinus dulu kita harapkan untuk bisa meningkatkan status kesehatan masyarakat di desa penadaran. Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Jawa Tengah, WIT Riono, mengapresiasi program PHP 2D yang dijalankan Udinus tersebut, karena dapat mendukung program BKKBN dalam mempercepat penurunan stunting. Terima kasih pada Udinus ya, yang sekarang berada di desa penadaran, Kabupaten Gerobogan, yang tadi kita saksikan bersama-sama memberikan bantuan jamban, karena ini juga mendukung program kami, percepatan penurunan stunting. Ini kalau kita lihat penyebab stunting itu ada dua yang spesifik dan sensitif. Saya kira dengan bantuan jamban yang diberikan oleh Udinus ini, itu merupakan bagian dari mencukup kebutuhan penurunan stunting yang disebabkan karena masalah sensitif. Jadi salah satu penyebabnya karena tidak ada jamban. WIT Riono menambahkan kegiatan yang dilakukan pihak Udinus untuk masyarakat tersebut diharapkan dapat terus berlanjut, serta mendukung program-program pemerintah selanjutnya. Dari Gerobogan, Anggria Fasafa melaporkan. Terima kasih telah menonton!